Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel jadi di video kali ini aku ingin buat tutorial cara menambahkan followers di Instagram yeay jadi buat kalian yang ingin tambahkan followers juga so nantan sampai habis ya Nah sebelum kita melanjutkan ke video tutorialnya dan forget to subscribe like comment dan share ya thank you jadi kita langsung saja ke videonya Nah guys jadi pertama itu kalian tinggal buka aja Google Chrome atau Google browser kalian setelah itu kalian tinggal cari di pencariannya itu smmagen.com atau smmagen.com kalian bisa dapatkan link websitenya itu di deskripsi box ya selanjutnya kalian tinggal buka aja websitenya itu oke guys jadi kalau sudah terbuka link websitenya nanti bakal tampilannya itu seperti kayak gini ini sudah pengguna aktifnya itu Rp59.000 lebih yang sudah pakai website ini berarti ini sudah aman dan bergaransi ya terus untuk pesanan yang dikerjakannya itu sudah Rp2.834.000 lebih loh guys Nah jadi disini ada pilihan masuk dengan daftar kalau kalian belum daftar di website ini kalian tinggal klik yang daftar tapi kalau misalnya kalian sudah daftar dan ingin login aja gitu kalian tinggal klik yang masuk deh Nah karena aku belum daftar jadi kita langsung klik yang daftar itu kemudian nanti bakal ada seperti kayak disuruh lengkapi data diri gitu disini ada email nama lengkap nama pengguna dan kata Sandi email itu email kalian ya Nah jadi itu email aku kalau kalian enggak boleh pakai email aku ya karena itu sudah terdaftar nantinya Nah terus untuk nama lengkapnya kalian isi aja sesuai dengan nama lengkap kalian terus untuk nama pengguna isi nama pengguna kalian itu pakai huruf kecil semua ya dan bisa juga ditambahin angka misalnya aku taruh 34 lah Nah untuk kata Sandi itu bukan kata Sandi email ataupun kata Sandi Instagram TikTok dan lain-lain ya itu kata Sandi buat kata Sandi website itu jadi ini tuh kata Sandi baru yang kalian mau bikin untuk mendaftar di website ini ya Nah kalau misalnya sudah ketentuin kata Sandinya dan sudah isi di kolom kata Sandi itu kemudian kalian tinggal klik yang kotak kecil itu saya setuju dengan syarat dan pertentuan layanan terus kalian tinggal klik yang daftar itu deh Nah kemudian nanti bakal begini ada kotak yang hijau pendaftaran berhasil silahkan masuk ke akun anda Nah jadi untuk yang nama pengguna dan kata Sandi itu nama pengguna dan kata Sandi yang kalian daftarkan tadi barusan ya Nah kalau misalnya sudah kalian isi kalian tinggal klik yang kotak kecil lagi itu tetap masuk selama 30 hari dan kalian tinggal klik yang masuk deh Nah nanti bakal tampilannya itu seperti kayak gini Nah kalian tinggal klik aja yang oke itu kemudian kalian tinggal klik yang saya sudah membaca Nah kemudian nanti bakal tampilannya itu seperti kayak gini disini ada sisa saldo total semua pesanan anda total semua deposit anda Nah kalau misalnya kalian mau isi saldo kalian itu kalian tinggal klik yang tanda bersusun tiga itu kemudian kalian tinggal klik yang namanya deposit itu setelah itu kalian tinggal klik yang deposit isi saldo Nah setelah itu disini ada dua pilihan yaitu manual deposit dengan otomatis deposit Nah kalau kita klik yang manual depositnya untuk metode depositnya itu ada bank mandiri link aja bank BRI untuk pulsa telekomsel OVO Gopay dengan dana Nah jadi untuk yang tiga itu OVO Gopay dan dana itu bisa kalian bayar di Alfamart dan Alfamidi gitu ya Nah untuk pulsa itu pulsa yang ditransfer ya bukan kayak pulsa di kontor-kontor gitu Nah kemudian kita coba untuk yang otomatis depositnya dan kalian tinggal klik yang metode deposit untuk otomatis depositnya itu ada bank BCA untuk bank BCA ada bonusnya 5% terus untuk yang bagi pulsa telekomsel itu yang yang barunya gitu loh Nah jadi aku mau bagi pulsa telekomsel yang new nya yang barunya itu kemudian untuk minimal depositnya itu 10.000 ya guys jadi kalian bisa isi itu 15.000 aja atau mau 20.000 aja tuh terserah dari kalian yang penting kalian isi itu enggak boleh kurang dari 10.000 ya misalnya aku mau isi 50.000 Nah jadi saldo yang aku dapatkan nanti itu ada 40.000 ya guys terus untuk yang data tambahan itu kalian tinggal isi nomor HP kalian Nah untuk yang nomor HP itu yang untuk dicek karena kita itu untuk ngetransfer pulsa gitu loh bukan yang dibeli yang di kontor-kontor gitu ya guys selanjutnya kalian tinggal klik yang submit itu deh nah kemudian nanti bakal tampilannya itu seperti kayak gini dan kalian tinggal klik yang oke itu deh terus disini ada catatan metode depositnya yang ini kan Nah terus disitu ada lakukan transfer atau bagi pulsa karena yang aku bilang tadi kan kayak pulsa kalian itu dibagi gitu ke nomor yang ini nomornya tuh kalian bisa lihat kan bukan isi pulsa biasa atau yang di kontor Nah jadi kalian tinggal isi itu sesuai dengan contohnya disini Nah kemudian disini kalian tinggal tunggu aja kalau misalnya kalian sudah merasa sudah terkirim gitu kalian tinggal klik yang bersusun tiga itu dan klik yang dashboard kemudian kita tinggal lihat tuh ini saldo aku belum ada jadi kita tunggu aja ya guys Nah jadi ini udah aku isi kalau misalnya ini belum ada jadi kalian tinggal klik yang tanda bersusun tiga itu dan klik yang dashboard kemudian ini kayak berasa di refresh gitu guys Nah jadi ini ini sudah saldo aku sudah Rp40.000 ya guys Nah kemudian kalian tinggal klik yang tanda bersusun tiga itu lagi klik yang daftar layanan kemudian kalian tinggal klik yang semua kategori dan disini misalnya aku cari yang Instagram followers followers yang bergaransi ya biar tahan lama kemudian kalian tinggal klik yang selesai Nah untuk Instagram followers garansinya itulah guys cuman Rp14.950 puluh per seribu followersnya Oh my god ini bener-bener sangat murah banget sih terus minimal pesannya itu 20 followers jadi kalau misalnya kalian ingin pesan cuman 100 followers jadi bisa ya guys dan di SMM agen ini sedang ada layanan gratis Rp1 loh guys jadi buat kalian yang ingin mendapatkannya kalian bisa cobain melalui website ini ya Nah kemudian kalian tinggal klik yang bersusun tiga itu dan klik klik yang pesanan itu terus kalian tinggal klik yang pesan baru terus disini kalian tinggal tunggu aja ya Nah kemudian kalian tinggal klik yang kategori dan kalian tinggal cari yang Instagram followers yang garansi tapi dengan kebutuhan kalian ya nggak perlu sama dengan aku kemudian kalian tinggal klik yang layanannya aku pilih layanan yang paling atas dan kalian tinggal klik yang selesai Nah untuk deskripsi layanannya itu ada masukan username tanpa ad pada kolom target pastikan akun tidak di private Nah akun yang tidak di private itu seperti ini ya guys kita buka dulu Instagram aku kemudian kalian tinggal klik yang tanda bersusun tiga itu dan kalian tinggal klik yang pengaturan setelah itu kalian tinggal klik yang privasi Nah akun aku sudah nggak di private jadi ini tuh sudah warna abu-abu ya guys kalau misalnya terprivate nanti yang ini itu bakal warna biru gitu guys jadi karena akun aku sudah nggak di private jadi kita tinggal masukkan aja username ig aku yaitu biftekjk kemudian untuk jumlahnya ini aku mau order 1500 followers ya guys jadi harga total harganya itu cuman 22.425 rupiah dan kita sudah mendapatkan followers yang bergaransi nah kemudian kalian tinggal klik yang submit itu dan kita tunggu sampainya seperti kayak gini nah setelah itu kalian tinggal klik yang oke nah kemudian kita tunggu beberapa menitan nanti bakal masuk juga followersnya guys Nah untuk before followers aku itu ada 7220 followers jadi kita tunggu aja nanti untuk followersnya bakal masuk itu 1500 followers see you oke ya coba aku refresh nah oke sudah berhenti followersnya guys jadi ini finally followers itu masuk secara cepat banget so buat kalian yang ingin tambahkan followers juga kalian wajib sih cobain untuk cara ini karena prosesnya prosesnya itu sangat cepat banget nggak sampai semenitan dia udah masuk lo guys tuh idem udah masuk lagi tuh satu followers ii bener-bener setiap aku refresh gitu tadi tuh pasti followersnya bertambah terus tuh kan kalian bisa lihat kan so buat kalian yang ingin tambahkan followers juga harus cobain untuk cara ini oke